Terima kasih. 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 وكالعجب والكبر ودائل حسدي هذه العلم الثلاثة يجب على كل مكلف تعلمها ومعرفتها وتحصيلها ولا lخصة لو في تركها أبدا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أطلب العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم من ذكر أو أنثى واجب عليه تعلم العلم القدر الواجب هناك علم يجب تعلمه قدر واجب فرض عين وهناك ما زاد على فرض عين كان فرض الكفاية أما فرض العين لا يجوز تركه بحالة من الأحوال على كل فرد من المسلمين ذكر ذكر أو أنثى نعم يطلب العلم والصين كناية ولو كان بعيد جدا وفيه إشارة إلى أن هذه الجهات سيكثر فيها العلم جهات إندونوسيا سينشر فيها العلم إن شاء الله ويحفظ فيها الدين وعلم الدين وعلم الدنيا كما هو مشاهد في كثير من الاختراعات في هذه الجهات فقد تطورت عندهم العلم التكنولوجيا في هذا الزمان كذلك علم الدين سيزدهر إن شاء الله في إندونوسيا وفي شرق آسيا بشارة بحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيه من الإشارة إذ أن كثيرا الآن من البلاد الإسلامية قد زهدت في تركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثير من البلاد العربية الإسلامية زهدت في تركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله لا زال في إندونوسيا معاهد أسست على التقوى أسسوها رجال على نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج السلف الصالح هذه المعاهد التي هي بريق النور التي تحفظ به البلاد وتحفظ به العباد من الزلازل والفيضانات ومن البراكين ومن الفيروسات وغيرها من البليات ببركة هذه المجالس والمعاهد مجالس الصلوات مجالس الذكر مجالس التعليم فيها بركة وخير كثير لكن الذي ينقصنا في هذا الزمان هو تزكية القلوب الاهتمام بهذا العلم الذي اهتم به السلف الصالح اهتماما كثيرا وجزاء الله خير المصنف شرح لنا هذه الأركان وهذه العلوم في هذا الكتاب المختصر شرحا بينا ينتفع به المبتدئ من البنين والبنات وينتفع به كل مسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا للسداد وهداية لسبيل الرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَظِيمِ Yang kedua ilmu Tawahid Yang kedua ilmu Tawahid yaitu ilmu akidah ilmu keyakinan yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf pengetahuan mengenai ketuhanan kenabian Dan perkara-perkara yang lain yang berhubungan dengan akidah Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf Ilmu tasawuf yaitu ilmu mengenai akhlaknya hati Ini juga wajib diketahui oleh seorang hamba Seorang hamba itu harus menghiasi hatinya dengan hal-hal yang dapat menyelamatkan dia Dari neraka dan harus mengosongkan hatinya Daripada perkara-perkara yang menghancurkan dia Dapat menjurumuskan dia ke neraka Jadi ada perkara-perkara yang bisa menjurumuskan dia ke neraka Al-Muhlikat Contohnya seperti apa? Seperti ujub, bangga diri, seperti sombong Seperti hasud, iri dengki, dan lain sebagainya Kemudian ada perkara-perkara yang menyelamatkan Menyelamatkan dari pada neraka Yang bisa masukkan ke surga Yang setiap hamba wajib menghiasi hatinya Dengan perkara-perkara tersebut Ini disebut sebagai ilmu tawahid Ilmu tawahid ini adalah inti daripada intinya ilmu Inti daripada intinya ilmu Ilmu tawahid Ilmu termasuk ilmu yang paling inti, ilmu yang paling penting Ulama ilmu tawahid itu adalah pimpinan daripada ulama Kenapa? Ulama tawahid itu mereka tidak mendalami tawahid Kecuali setelah mereka mendalami ilmu syariat Kecuali setelah mereka menguasai ilmu fikih dan lain sebagainya Setelah menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu tawahid Barulah mereka mendalami ilmu tasawuf Maaf, ilmu tasawuf maksud saya Jadi ilmu tasawuf ini adalah intinya inti daripada seluruh ilmu Dan ulama'nya ilmu tasawuf itu adalah pemimpin daripada para ulama Pimpinan para ulama Karena mereka tidak mendalami ilmu tasawuf Kecuali setelah apa? Setelah mereka mendalami fikih dan ilmu tawahid Ilmu syariat semuanya dikuasai Barulah mereka mendalami ilmu tasawuf Oleh karena itu Apa namanya Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sangat penting Ilmu yang sangat penting Oleh karena itu mereka menyebarkan ilmu ini Ilmu tasawuf Mereka menyebarkannya karena ini sangat penting Diperlukan oleh setiap hamba Namun pada zaman saat ini, sekarang ini Muncul orang-orang yang Ulama'-ulama' yang Yang apa namanya Menentang Keberadaan ilmu tasawuf Mereka menentang ilmu tasawuf Kenapa? Karena kebodohan mereka Karena mereka tidak mengerti agama mereka Karena mereka tidak tahu Karena mereka bodoh Akhirnya mereka menentang ilmu tasawuf Dari situlah Hilangnya barokah daripada sekolah-sekolah Pondok-pondok pesantren Hilang barokahnya Kenapa? Karena tidak ada tasawuf Seandainya Ilmu tasawuf Dipelajari ada di pondok-pondok pesantren Dan di madrasa-madrasa Di sekolah-sekolah Mereka akan melihat sebuah hasil yang sangat luar biasa Mereka akan melihat sebuah Sebuah hasil yang luar biasa Daripada Apa namanya Lulusan-lulusan Santri-santri Lulusan-lulusan Daripada Pondok-pondok pesantren tersebut Dan Madrasa-madrasa tersebut Oleh karena itu Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sangat penting Yang harus diketahui Sehingga Di dalam zubat dijelaskan Ketika menjelaskan ilmu-ilmu yang wajib Ketika menjelaskan ilmu-ilmu yang wajib Disitu juga mengatakan Wa ilmu da'in lil gulub ilmu fsidi Kala ujub wal kibri wa da'il Hazari Dan Ilmu mengatakan penyakit-penyakit hati Contohnya seperti Ujub Bangka diri Sombong Dan Iri dengki Artinya termasuk yang wajib diketahui Nah Ini Ilmu-ilmu yang tiga ini Ilmu figih Ilmu tawahid Dan ilmu tasawuf Ini wajib diketahui oleh setiap orang mukalaf Wajib dipelajari Wajib dicari Dan tidak ada Uzur sama sekali untuk meninggalkannya Tidak ada Uzur sama sekali untuk tidak mengetahuinya Kemudian Yang Seukuran Wajib dipelajari Itu menjadi Fardhu kifaya Fardhu a'in Dan Selebihnya Itu adalah Menjadikan Fardhu Kifaya Sebagaimana Nabi SAW Beliau mengatakan Uttulubula ilma walau bisin Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina Karena mencari ilmu itu Hukumnya adalah Wajib Fa'inna talabahu Talabah alim Fardhu Nalakuli muslim Karena mencari ilmu itu adalah Fardhu Wajib Atas setiap orang muslim Wajib Untuk seukuran yang wajib saja Wajib a'in Fardhu a'in Dan ada lagi yang Lebih dari itu Fardhu kifaya Nah Disini Kenapa Nabi SAW Menyebutkan Carilah ilmu walaupun sampai ke Cina Itu hanya sebagai kinayah saja Bukan berarti Nabi menuju kota Cinanya Tidak Ya Atau dianjurkan kita ke Cina Tidak Kinayah bahwa itu tempat yang sangat jauh Kalau dari tempatnya Rasulullah SAW Cina itu adalah jauh Artinya Carilah ilmu walaupun di tempat yang sangat jauh Carilah ilmu Walaupun di tempat yang sangat jauh Dan Kata beliau Penyebutan Negeri Cina Itu merupakan isyarat Isyarat kata beliau Sebagai mana yang kita saksikan Bahwa ilmu itu akan menyebar nanti Ilmunya Nabi SAW Akan menyebar nanti ada di Asia Tenggara Khususnya ada di Indonesia Indonesia Kata beliau Nanti ilmu akan tersebar Ilmu agama Tersebar ada di Indonesia Dan di seluruh Asia Tenggara Karena Cina itu maksudnya adalah Asia Tenggara Ya Sebab Kalau kita perhatikan saat ini Negeri-negeri Islam Ya Artinya di temur tengah sana Sudah banyak yang Meninggalkan ilmunya Warisan Nabi Muhammad SAW Banyak yang meninggalkan Apa namanya Ilmu-ilmu Ilmu-ilmu agama Mereka sudah Berpaling Kepada ilmu-ilmu dunia Tapi Pondok-pondok pesantren yang Masih tetap Berpegangan Pada Ajaran-ajaran salaf Yang mana Hal itu menjadikan Negeri kita ini Dijaga oleh Allah SWT Dengan adanya Pondok-pondok pesantren itu Allah menjaga Negeri kita Dari segala macam Bencana Baik itu Bencana Apa namanya Berupa virus Ya Atau gempa Dan lain sebagainya Kemudian Kata beliau Tazkiat Pembersihan hati Ini yang Kadang-kadang Tidak dihiraukan Oleh orang-orang sekarang Masalah Kebersihan hati Itu yang Mulai ditinggalkan Ya Ilmu-ilmu agama Dikejar Ya Bahkan Ilmu teknologi Kata beliau Sekarang Kalau kita lihat Di negeri Cina itu Maju Ilmu teknologinya Itu Adalah isyarat Dari Nabi SAW Ya Bahwa Disitu adalah tempat Pengetahuan Pengetahuan dunia Pengetahuan teknologi Jadi Tersebarnya ilmu agama Di negeri kita ini Ya Sekarang ini Ada hal yang masih Kurang Yang mulai ditinggalkan Yaitu apa Kebersihan hati Ilmu mengenai Tazkiatul Gulub Ilmu Yang Apa namanya Membahas tentang Kebersihan hati Ini termasuk ilmu yang penting Ilmu yang penting Ilmu yang Harus dipelajari Ya Mudah-mudahan Kita semua Bisa mendapat Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa Mempelajari ilmu ini Ya Dan kitab syarah ini Adalah Betul-betul Menjelaskan Menjelaskan Tentang ilmu-ilmu tersebut Dan insyaallah Akan bermanfaat Pada setiap muslim Amin Ya Rabbal Alamin As'ilah 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 Kita masuk pada Pertanyaan Sesi pertanyaan Pertanyaan pertama Umpama Saya beli kambing Dengan harga 500 ribu Terus Saya menjual Kambing tersebut Dengan harga Dengan harga berapa Sebaiknya Dengan harga berapa Kalau saya jual Dengan harga 1 juta setengah Boleh apa tidak Dan kambing ini Begitu saya beri Langsung saya jual Belum sempat Memberi makan Sama sekali Soal Bersama Ida 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 ishtaraitna Ghanam Bi 500 Alaf Hal yajuz An nabi'aha Bi miliyun Wa nisif Ida ishtaraitna Bi ad'af Bi miliyun Wa nisif Ma'anana Nasyhtari Wa nabi'a Ida ishtaraitna Manu' Manu'tihi akal Alatul Badal Syirah Alatul 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 Ida ishtaraitna Ila kam Nabi'a Ida ayih siir Hal yajuz Ila miliyun Wanisif Alhamdulillah 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 Karena di atas harga rata-rata, jadi maksimal ya harga standar, harga rata-rata. Kemudian beliau menceritakan bagaimana As-Sheikh Sarih As-Sagati itu yang tadinya beliau berdagang akhirnya tidak jadi dagang. Tidak jadi dagang bukan karena apa ya, karena tasawufnya itu sudah luar biasa, tinggi tasawufnya. Jadi beliau itu beli dagang biji kopi, beliau kulaknya 50, ya enggak tahu 50 dirham atau 50 dinar, mungkin 50 dirham. Beliau ambilnya 50, dan beliau sudah berjanji kepada Allah jualnya 60, artinya beliau mengambil keuntungan cuma 10 saja. Beliau sudah janji kepada Allah mengambil keuntungan cuma 10. Dan kebetulan memang harganya 60 waktu itu, beliau ngambil belinya 50, dan waktu itu harganya 60, sehingga beliau sudah berjanji kepada Allah untuk mengambil keuntungan cuma 10. Subhanallah, dapat beberapa hari naik harganya, apa namanya, harganya biji kopi tadi itu. Naik menjadi 120, dua kali lipat. Kemudian ketika beliau ada di toko, datang seorang makelar. Ya, makelarnya ini rupanya enggak kalah tasawuf dengan Zedinasari Asagoti, ya. Yang jualan tasawuf, makelarnya juga tasawuf. Kata makelarnya, saya punya pembeli. Dia siap membeli biji kopi kamu dengan harga 120. Kata Zedinasari Asagoti, oh iya, enggak apa-apa. Tapi saya jualnya cuma 60 saja. Kalau kita jadi makelarnya kan kesenangan, ya. Nah, ini makelarnya bilang, oh enggak, enggak, saya belinya 120, sesuai harga standar. Saya enggak mau dibawa harga standar. Kata Zedinasari Asagoti, saya sudah janji kepada Allah untuk tidak menjual, tidak mengambil keuntungan lebih daripada 10. Saya belinya 50, ya saya jualnya 60. Saya sudah janji kepada Allah, enggak mengambil keuntungan lebih daripada 10. Kata si makelarnya, saya juga sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menipu seseorang. Kalau harga pasarnya 120, ya 120. Jangan dibawanya, saya enggak mau. Akhirnya, ya, sama-sama kolot seperti ini, enggak jadi jual-beli. Enggak jadi jual-beli, dan setelah itu saya asagoti, enggak mau dagang. Aduh, dagang ini ruwet. Ya, mau dijual 60, minta 120. Ini tasawufnya terlalu tinggi. Akhirnya beliau, apa namanya, meninggalkan perdagangan. Nah, jadi, dan syari asagoti itu kata Ahbi Abdullah, itu adalah gurunya pemimpin daripada seluruh tarikah sufiah. Kalau sampai mempelajari sanat, silsilah, masyayihnya setiap tarikah, pasti di situ ada seorang sufi, ya, pasti. Setiap tarikah itu pasti jalurnya, tarekat apapun, jalurnya pasti menuju kepada seorang sufi yang bernama Al-Imam Al-Junid bin Muhammad, Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Junid. Nah, Al-Imam Al-Junid ini berguru kepada syari asagoti, yang tadi kita ceritakan. Jadi, gurunya Al-Imam Al-Junid. Guru sekaligus pamannya, saudara ibunya. Jadi, syari asagoti ini saudara ibunya. Yang mendidik Al-Junid, mulai awal. Nah, seperti itu, beliau sampai meninggalkan apa namanya? Meninggalkan perdagangan. Jadi, kata singkatnya, kata Ahbi Abdullah, sampai boleh ngambil keuntungan berapapun, tidak ada larangan. Tapi, harus diperhatikan, Ar-Rifiq bin Nas. Ya, kalau ngambil keuntungan itu, perhatikan juga orang lain. Kasian sama orang. Jangan hanya ingin mengambil keuntungan pribadi, tanpa memperdulikan apa? Memperdulikan pembeli. Ya, pembeli itu juga senang kalau beli dengan harga murah. Jadi, harus peduli dengan. Dan jangan sampai Anda penyebab daripada mahalnya sebuah barang. Karena berarti Anda membahayakan orang banyak. Gara-gara Anda akhirnya barangnya menjadi mahal. Anda membahayakan orang banyak. Tapi, kalau bolehnya ya boleh, kata beliau. Sebenarnya boleh. Kemudian, pertanyaan kedua. Apa benar kalau kuping kita berdengung, tanda ada orang yang sedang menyebut nama kita dalam kebaikan? Soal hal sahih. Kata-tanda ada orang yang sedang menyebut nama kita yang sedang menyebut nama kita yang sedang menyebut nama kita. Jadi, kata beliau ya, itu sudah di uji. Ya, itu memang teruji, mujarat. Bahwa kalau telinga kita ini berdengung atau kaki kita gatel, itu berarti ada yang menyebut kita. Dan kita mohon kepada Allah agar disebut dengan baik. Istilahnya Allah yang ngerasani. Ya, mudah-mudahan ngerasani ya, ngerasani api. Ya. intinya kalau ada orang yang apa namanya kerja bank titil mau beli barang kita itu bagaimana apa namanya sikap kita jadi pertanyaannya kalau ada orang yang kerjaannya bank titil ingin beli barang dari kita itu bagaimana apakah harus kita teliti dari mana uangnya atau kita tolak atau bagaimana soal anak mabia jak wahid murbi yang melakukan di barang yang berharga yang berharga yang berharga yang berharga yang berharga jadi tidak bagaimana kita kita bertanya atau kita bertanya yang berharga ini Jadi jawabannya Kalau orang itu Tidak punya pekerjaan Kecuali haram Tidak punya penghasilan lain kecuali haram Maka tidak boleh kita bermuamalat Sama dia, jadi kalau dia beli ya Ini naruduh Jadi kalau tidak, tidak dijual Ditolak, karena apa? Tidak punya pekerjaan kecuali haram Penghasilannya semuanya haram Kemudian Yang kedua, kalau dia punya penghasilan dua Ada penghasilan halal Ada penghasilan haram Jadi ada penghasilan halal, ada penghasilan haram Maka Yang warok, kalau kita mau warok Tinggalkan Jangan dijual kepada dia Jangan mau amat Tapi, kalau kita mau jual beli sama dia Boleh Jadi kalau kita terima dia Boleh Cuma Afdolnya sebaiknya Ditinggalkan Kalau dia punya dua penghasilan Sambung Kemudian Pertanyaan berikutnya Kalau kita punya rumah besar Dan tanah Wajib di zakati Apa Apa tidak Dan apa saja yang wajib di zakati Alhamdulillah masih yang gaat kocok untuk uüyorum API wapak untuk ist― baik untuk microontaka m aviation dan beli untuk mendapatkan untukPhone pada pengeluaran dan beli alkohol dan beli alkohol Ini adalah. Itu adalah ygw kebaikan. dan untuk membayang air AA. Dan untuk membayang kita. dan membayang kita BOB. dan membayangğı kita. Dan untuk membayang kita. Dan saya punya mos libera fest сильい. tapi сторi ada do you need for monte FakartaSt hasnil. Jadi tidak ada dari barlor seperti Schritt. 作orsku kebünüz SHA. tapi tidak ada yang punya yang tijid sehingga bukan ada yang terbaik tidak terbaik oleh AS juga yang terbaik atau panggilan tidak terbaik oleh AS kita telah berterbaik mengatakan teman untuk di sana yang tidak merupakan untuk miniatya terbaik di sana atau terbaru adalah yang terbaik dari AS yang terbombang tapi tidak terbaik sehingga tidak berterbaik kepalanya Jadi kata beliau Rumah dan tanah itu Kalau Sampai niatkan dagang Jadi beli rumah Niatnya itu dagang, beli rumah dijual Tanah juga demikian Beli tanah niatnya itu dagang, beli tanah dijual Maka Disitulah wajib bagi dia zakatnya Rumah dan tanah, jadi nanti di akhir tahun Dia Total semua harga tanah-tanah yang ada Rumahnya, rumah-rumahnya Di total, dikeluarkan Zakatnya, zakat perdagangan Karena dia Karena dia ketika Membeli rumah dan tanah tadi itu niatnya untuk dagang Ada pun kalau dia Ketika beli rumah dan tanah Tidak diniatkan dagang, maka Tidak wajib zakat Jadi kalau waktu sampai Beli rumah dan tanah tadi itu Apakah ingin dijual lagi Dalam bentuk perdagangan atau tidak Ada niat dagang enggak? Mau dijadikan Barang dagangan enggak? Dijual lagi Kalau enggak ada, ya berarti enggak wajib Zakat Tapi kalau ada Niat dagang, niat untuk dijual lagi Maka ya kena zakat Ya, namanya zakat perdagangan Nah, jadi Yang ada Yang kena zakat itu Daripada harta Adalah yang pertama Mas perak Termasuk uang Yang kedua Perdagangan Yang ketiga Apa namanya Ternak Sapi Ontah Kambing Kerbo itu termasuk sapi Kemudian Yang keempat Adalah Biji Apa namanya Biji-bijian Atau Buah-buahan Kalau buah-buahan Cuma anggur Sama kurma Kalau biji-bijian Semua yang menjadi Makanan pokok Daripada biji-bijian Dan bisa disimpan Bisa disimpan Waktu lama Dan dimakan Di waktu ikhtiar Bukan dimakan Bukan dimakan Ketika terpaksa Artinya menjadi Makanan pokok Di sebuah daerah Maka itu juga Kena Zakatnya Termasuk yang wajib Dizakati Pertanyaan berikutnya Bagaimana Jika kita Dihina Salah satu Habaib Padahal kesalahan itu Kita tidak Melakukannya Dan kita belajar Dakwa untuk Bentuk kajian Dan bentuk Grup Waktu itu Diisi oleh Kita sudah berusaha Minta maaf Soal ya ini Ada hikaya Ini Ya'amal da'wah Ya'azim wahid Minasadah 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 Mungkin ya'amal Si'i ghalat Al-fata Sayyid Ya'alik Alayh Ya'atulub musamah Ya'atulub Afu Walakin Ka'annu Mayusamihah Ini Soal Kif Na'amal Ya'atulub 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 Yeah'atulub Soal Itiere alkaline فاكتب إخوانك المؤمنين وسامحتهم ولم تكن عونا للشيطان عليهم بل تكون عونا لهم على الشيطان وهكذا ينبغي لمن غلط أن يطلب العفو المسامحة وينبغي لمن غلط عليه أن يقبل ذلك العفو ويرضى فإن من أسترضي ولم يرضى فهو شيطان jadi kata beliau marah itu ada dua marah ketika kita melihat syariat Allah dilanggar syariat Allah dilanggar, dinodai maka wajib kita marah wajib, harus marah harus dibetulkan ini tidak benar kita diundang misalnya acara ya ngisi di sebuah acara pengajian tidak tahunya disitu ada dangdutannya misalnya ya ya harus kita ini bicara jelaskan ini haram tidak boleh nah itu syariat Allah dinodai wajib apa namanya kita marah tidak bisa diundangkan tidak bisa dimaafkan itu maaf kepada kaum muslimin bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW nabi itu nabi itu memaafkan nabi itu memaafkan kalau itu adalah tentang hak dirinya pribadi tapi ketika duya haknya Allah disiasiakan syariat Allah dinodai maka tidak ada yang bisa memendung kemarahan Nabi Muhammad SAW harus marah kemudian setelah orang itu punya salah kepada orang lain orang yang salah ya sepatutnya minta maaf sepatutnya minta maaf harus dan orang yang disalai kalau orang itu minta maaf sepatutnya memaafkan begitu jadi kita ini harus menolong menolong orang untuk menyerang setan bukan menolong setan untuk untuk menghancurkan orang kalau kita tidak maafkan itu berarti kita ini menolong setan untuk menghancurkan seseorang tapi kalau kita maafkan itu berarti kita menolong orang tersebut untuk menghancurkan saya setan jadi yang punya salah minta maaf yang disalai apa namanya sepatutnya kalau dia minta maaf ya kita maafkan seperti yang dikatakan manus turdiya falam yarudha fahuwa syaitan orang yang dimintai ridhanya tapi dia tetap saja tidak ridha maka itu adalah itu adalah setan soal istiqamal benar istiqamal amual hujjjjj libina syari' dalam syari' morbol hujjjj mah hukum istiqamal amual hujjjjj libina syawari' Aku gak salah Aku gak salah Untuk untuk memulai hak yang mengambil Kita dapat kehidupan untuk memulai hak Yai banyak miliar 해서�landsia Dan memulai haknya Untuk memulai haknya Ini bukan malu yang memulai hak Yang mana yang dimulai kenapa ini? Hajjiz atau apa? Hajjiz! Hajjiz! harus bergantung? kita bergantung aduh? terkenal? kita bergantung ke 24�an kita bergantung ke belakang jadi apa yang dihantung ke belakang yang bergantung ke belakang kebapun ke belakang kebupukan kebupuan bergantung ke belakang untuk menambah kebupuan apa juga? ini adalah ketika warna Jadi pertanyaannya Bagaimana hukum menggunakan dana haji Untuk investasi jalan tol Bandara dan lain-lain Dengan alasan Waktu tunggu jamaah haji Pemberangkatannya masih lama Jadi kata beliau Jadi begini, bagaimana akatnya Orang Yang haji itu Di dalam membayar ONH, ongkos naik haji Baik itu Ongkos naik haji Itu adalah dibayar kepada Pemerintah langsung atau dibayar kepada Travel Ya, sama saja Akatnya seperti apa? Ada dua model akat Ada akat Ijarah Bidzimah Jadi Travel atau pemerintah tadi itu Jual jasa Jual jasa Dan kita beli Istilahnya tiket Tiket naik haji Jadi kita beli tiket ya haji Ini saya Ya, alzamtu zimah Ka'ala'a Ang Apa namanya Tusilani ilal mekkah Wa jadina li ziyaratin Nabi aliyah Assalamualaikum Ya Atau kita menyewa Pihak pemerintah Kantor Tadi itu Untuk Memberangkatkan kita Kepada Haji Sewa jasa Ya Nah, kalau seperti itu Akatnya Begitu akat Dan ini memberikan uang Itu uang sudah menjadi milik mereka Milik pihak travel Dan milik pihak apa namanya Pihak pemerintah Ya Jadi milik Sehingga apa? Sehingga pihak travel Bebas untuk Menjalankannya Semaunya dia Uangnya dia kok Yang penting Waktunya haji saya berangkat Uangnya itu sudah menjadi uangnya dia Ya Mau dipakai Apapun terserah sudah Haknya dia Miliknya dia Yang penting aku itu berangkat Gitu Kalau akatnya sewa jasa Ya Sama seperti kita Mau berangkat ke Jakarta Ya Beli tiket Bayar Dulu Ya Yang penting saya Pokoknya harus berangkat Mau itu uang tiket Mau dia pakai pribadi atau apa Terserah Sudah haknya pihak Pihak travelnya itu sudah Nah Itu kalau akatnya Sewa jasa Tapi kalau akatnya Hanya sekedar titip Amanat Titip Ya Titip Uang Untuk Naik haji Kalau Kalau uang itu Hanya amanat Titipan saja Untuk 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 Bakal naik haji nanti Nah Disitu Apa namanya Berarti Masih menjadi miliknya Para jamaah haji Oleh karena itu Tidak boleh digunakan Apapun Kecuali dengan si izin Siapa Seluruh jamaah haji Jadi Jangankan dibuat untuk yang jelek Yang baik pun Tidak boleh Tidak boleh digunakan Apapun Kecuali sesuai dengan izinnya Izinnya orang yang Jamaah haji tadi Dan untuk mendapatkan Izinnya jamaah haji Semuanya itu Tidak mungkin Mustahil Ya Jadi Tidak boleh digunakan Kalau uang itu Hanya sekedar titip Titipan dan amanat Tidak ada akat Sewa jasa Tidak ada Dan Para jamaah haji Itu kena zakat Setiap tahun Kenapa Karena dia hanya Netipkan jelek Uang Kalau akatnya Sewa jasa Begitu uang itu dibayar Sudah bukan miliknya Jamaah haji Kalau saya Jamaah hajinya Begitu saya bayar Kalau akat yang pertama Akat sewa jasa Berarti bukan uang saya Sudah uangnya dia Sehingga saya Tidak kena zakat Tapi kalau sekedar titip Titip ya Titip untuk naik haji Titip tok Berarti itu uang Masih uang saya Berarti setiap tahun Saya kena zakat Jamaah haji Jamaah haji itu Kalau akatnya cuma titip Setiap jamaah Kena zakat Kena zakat Karena uang itu Masih uangnya dia Dan pihak travel Maupun pihak pemerintah Tidak boleh menggunakan Apa-apa Uang itu harus Beku sesuai dengan Izinnya Kalau izinnya untuk haji Ya haji Karena hanya Ditipi saja Jelas ya Tapi kalau ongkos Sewa jasa Seperti Jual tiket Tadi itu Ya berarti Haknya dia Mau dipakai apa Terserah Karena sudah menjadi Miliknya Mereka Kemudian Pertanyaan berikutnya Bagaimana cara Agar ketika berbicara Depan orang banyak Ketika berda'wah Tidak gugup Agar lancar Dan menyampaikan materi Tidak jilimet Ya Is'al Mat tariqah Annena Iza Dha'karna Amaman nas Dha'kir amaman nas Nafi rabshah Hwa Yani Syarah Wa'adah Yani Yafahmuhun nas Hehehe 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 Ma'am Alinsan Iza Aul mre Yegum Bilkelam Aul Lem Yetawwad Lelkelam Aul mre Aaduh Yugerr Ders Şey Tobi Yahsul Nindu Şey Nindu 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 Kata beliau Kalau orang itu Baru pertama kali dia itu Berdiri di depan orang Berbicara ceramah atau menyampaikan Tausia Atau baru pertama kali Dia mengajar Ya Lumrah Kalau orang itu gemetar Atau Dredeg Atau keterangannya jelimet Itu lumrah, biasa Seperti biasa Nanti kalau semakin lama Kalau dia dengan Kebiasaan Semakin lama, lama-lama nanti itu akan hilang Itu akan hilang dengan sendirinya Kemudian Beliau ngasih ijazah Membaca Untuk menghilangkan hal itu Untuk menghilangkan hal itu Supaya cepat hilang Kasih ijazah Rabi syrah li sodri Waya syri li amri Seratus kali pagi Seratus kali suri Rabi syrah li sodri Waya syri amri Saja Ya, gak usah dilanjutkan Saja Rabi syrah sadri Waya syri amri Rabi syrah li sodri Waya syri amri Seratus kali pagi Seratus kali suri Mal hukum Wahid munagabah Imra'ah Munagabah istagil vidukan Ya, istagil vidukan Ya, ini Tolap ma'isya li walideh Maksudin Vidukan ku luhan nisa Ila al-manajer Rojil Ro'i sih Manajer Maksud Maksud Ada pas rojil Wal bagi Imra'ah Mal hukum Ini mahu mahrum Ini soal Ini soal Ini hal yang juz Bu 47 Hal Ili Ili In Hid In Ili Hid In Ili Bism Ili Tum Ili Ili Jadi kata beliau, selama dia menjaga diri, mempunyai rasa malu, menjaga harga dirinya, rasa malu, dan punya rasa malu, tidak bergurau dengan laki-laki, tidak guyon sama laki-laki, maka itu boleh. Dan adanya laki-laki di toko dan tidak bercampur aduk laki-perempuan, maka itu boleh. Adanya laki-laki satu ini, bosnya ini di toko ini, itu bukan berarti bercampur aduk laki-perempuan. Yang penting dia bisa jaga jarak, bisa jaga diri, punya rasa malu, harga diri, tidak guyon, tidak bergurau dengan laki-laki, maka itu boleh. Saya pedagang ada pembeli, minta dibuatkan nota dengan harga, dinaikkan. Saya enggak mau, tapi kalau minta nota kosong, saya beri. Bagaimana hukumnya? Pembeli ini, suruhan orang lain. Jadi, bayar, bayar. Kemudian, al-mushitari ini, bukan al-mushitari nafsu, bukan al-mushitari dari seseorang yang lain. Tidak al-mushitari nafsu. Bagaimana hukumnya? Bisa mengatakan lebih banyak. Ini adalah wakil. Wakil ini adalah wakil. Wadahmu, bagai belazatura. Bisa baca abadылur yang lebih baik dari seseorang. Oleh itu, wadah-mushitari ini tidak tepengar silamah. Kepang, tidak ya, pakai whatě. Oleh itu, Tapi itu, membuatikel entrance時候 diri. Jadi, dia哥 sendiri. Apa hal yang ada dapat terima kasih? Será tidak buta dapat menai zgolikan al-m sleboru baki-laki-laki-laki contamah dan makalah você tahu ia bergur recession dan bergurr COR Nada. Systems besar yang bergurrilli di dalam kedengsi, Terima kasih. 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 Terima kasih.